Labu Madu, bisnis budidaya menjanjikan dengan potensi pasar yang luas. Buah yang dikenal di luar negeri dengan nama pumpkin butternut ini sedang naik daun. Labu Madu juga baik untuk kesehatan, karena mengandung serat yang tinggi, antioksidan, beta-karoten, vitamin A, dan B kompleks. Labu Madu juga baik digunakan sebagai makanan pendamping asi untuk bayi. Memiliki nilai jual yang tinggi, budidaya Labu Madu juga menarik untuk dijadikan daya tarik agrowisata. Wah keren kan? Budidaya Labu Madu memang belum terkenal di Indonesia. Namun bukan berarti budidaya Labu Madu ini tidak menguntungkan. Justru potensi menanam Labu Madu saat ini sangat menggiurkan. Labu Madu umum dipasarkan di pasar-pasar modern, sehingga memiliki standar harga yang cukup tinggi. Bahkan saat ini sudah menembus pasar ekspor ke Singapura hingga Taiwan. Harganya cukup bervariasi, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000, tergantung pada ukuran, bentuk, dan warna. Pasarannya tidak hanya terbatas pada konsumsi langsung, tetapi Labu Madu juga menjadi bahan baku dalam industri makanan, seperti kritik, tepung, dan produk olahan lainnya. Olahan dari Labu Madu memiliki nilai tambah yang menarik, sehingga menciptakan harga jual yang tinggi. Budidaya Labu Madu menjadi bisnis prospektif dengan masa panen hanya dalam 3 bulan. Proses budidayanya pun tidak terlalu rumit. Faktor kunci dalam budidaya Labu Madu adalah pemilihan media tanam sebagai rambatan bagi tanaman. Bagi para petani atau calon petani dengan luas lahan terbatas, budidaya Labu Madu bisa menjadi alternatif yang menjanjikan. Dengan potensi pasar yang luas dan teknik budidaya yang relatif sederhana, Labu Madu menawarkan peluang bisnis yang menarik. Labu Madu adalah jenis labu yang tumbuh di suhu dingin. Labu Madu ini memiliki kulit oranye pucat dan daging buah berwarna oranye terang. Kulit dan dagingnya bertekstur keras dan bentuknya hampir seperti buah pir yang memanjang. Labu Madu sendiri masih keluarga dari Labu Kuning dan Belewa. Konon katanya Labu Madu adalah salah satu tanaman tertua yang diketahui. Labu Madu ditemukan sekitar 10.000 tahun yang lalu di wilayah negara Meksiko dan Amerika Tengah. Rasa Labu ini adalah campuran dari rasa sedikit manis, guris seperti kacang, dan sedikit mirip dengan ubi jelar. Bagaimana menurut Anda dengan rasanya? Nah sekarang penasaran dengan budidayanya? Simak video kami hingga selesai ya sahabat. Berikut ini tips sukses budidaya Labu Madu versi Agrotech. Pertama, persiapan lahan. Sebelum melakukan penanaman, lakukan persiapan lahan terlebih dahulu. Gemburkan tanah dengan mencangkul seluruh lahan. Selanjutnya, buat bedengan serta lubang tanam. Jarak antar bedengan yaitu 70 hingga 100 cm. Sementara masing-masing lubang tanamnya berjarak antara 50 hingga 65 cm. Kedua, penyemayan bibit. Semai benih labu madu dalam polybag atau tray hingga tumbuh menjadi bibit. Langkah ini bertujuan agar memperoleh hasil tanaman yang seragam dan memiliki daya adaptasi tinggi ketika dipindahkan ke lahan. Umumnya, bibit akan mulai berkecambah saat memasuki usia 3 hingga 5 hari. Lalu setelah itu, lakukan penyiraman secara rutin sampai tanaman berumur 2 hingga 3 minggu dan siap dipindahkan ke bedengan. Ketiga, penanaman. Bila tanaman sudah siap dipindahkan ke media tanam atau lahan tetap, pastikan telah membuat lubang tanam terlebih dahulu. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bibit labu madu ke dalamnya, lalu tutup dan padatkan supaya bibitnya tetap tegak. Keempat, perawatan. Perawatan tanaman labu madu antara lain penyiraman, pengupukan, pemangkasan, pemersihan lahan dari gulma, hingga pengendalian bibit penyakit serta organisme yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan proses perawatan ini tak jauh berbeda dengan proses tanaman labu lainnya. Kelima, pemanenan. Panen labu madu bisa dilakukan ketika tanaman telah menginjak usia 85 hingga 90 hari. Buah yang siap panen tampak dari warna kulitnya yang kuning kecoklatan. Tangkai di bagian pangkal pun terlihat agak coklat. Dan apabila permukaannya diketuk, akan terdengar suara yang khas. Cara menanam labu madu yang relatif mudah menjadikannya sangat cocok dibudidayakan oleh pemula. Nah, itu tadi informasi tentang labu madu. Ada yang ingin mencobanya? Terima kasih telah menonton dan salam sukses!